Pemirsa Jakarta menjadi kota berkembang yang paling mungkin memperoleh peran global berkat merebaknya perusahaan asing yang menarik pekerja muda. Firma konsultan Ed Kearney yang berbasis di Chicago, Amerika Serikat menilai Jakarta memimpin daftar 34 kota di negara berpenghasilan rendah dan penengah. Hasil survei menakar kemungkinan posisi global antara 10 dan 20 tahun ke depan. Dan untuk membahas Jakarta menjadi kota berkembang di dunia telah hadir Prinsipal Kepala Manajer Ed Kearney, Shirley Santoso dan juga Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatnya. Selamat siang. Selamat siang Pak Yayat, saya mungkin ke Ibu Shirley dulu. Ibu Shirley mungkin Anda bisa dijelaskan, ini Jakarta peringkat nomor 1 dan ini mengalahkan beberapa kota-kota lain yang juga seperti itu yang Anda kenal ya. Ada Kuala Lumpur, ada Manila, ada Beijing bahkan juga dikalahkan. Nah ini mungkin bisa dijelaskan, ini berdasarkan apa ini? Iya, jadi perusahaan kami itu adalah Manajemen Konsultan Dunia Ed Kearney, kita tuh banyak sekali melakukan studi-studi, terutama studi perbandingan, di mana kita ingin membantu bisnis leader dan juga pemerintahan untuk melihat apa saja yang dapat membantu untuk investasi di decision mereka. Nah salah satunya yang kita kerjakan adalah untuk studi mengenai perbandingan kota-kota di dunia. Nah dalam hal ini kita melakukan dua studi, yang pertama adalah Global Cities Index, di mana kita membandingkan kota-kota dunia yang sudah mapan, seperti New York, London, Tokyo, dari beberapa dimensi yang dari sisi business activity, contohnya dari sisi SDM, dari sisi information exchange, dan juga kelompok kedua yang kita bandingkan adalah dari sisi imaging city outlook. Nah artinya di mana di sini adalah kita membandingkan city-city atau kota-kota di negara-negara berkembang, di mana kita melihat bagaimana potensi mereka untuk mengejar kota-kota global yang sudah mapan ini. Nah di situ kita melihat dari berbagai faktor, seperti contohnya dari sisi aktivitas bisnis di kota tersebut, terus yang lain contohnya dari sisi sumber daya manusia, dan juga yang terakhir adalah dari sisi inovasi. Nah berdasarkan penilaian yang kita lakukan dengan 34 kota di negara berkembang lainnya, itu sangat menarik bahwa kita temukan Jakarta adalah di peringkat nomor satu untuk di imaging city outlook ini. Jadi artinya itu Jakarta potensinya itu sangat besar untuk bisa mengejar global-global city yang lain di dunia. Punya potensi untuk mengejar yang global cities, nah itu butuh berapa tahun kira-kira kalau dari penelitian dari Adkarni sendiri? Jadi kalau penelitian kita untuk imaging city ini pada umumnya membutuhkan 10 sampai 20 tahun. Nah ini yang harus dipersiapkan tentunya banyak ya, jadi tidak hanya dari sisi bagaimana Jakarta ini bisa tetap bisa mendukung dari sisi aktivitas bisnis, tapi juga bagaimana Jakarta bisa membangun contohnya sumber daya manusianya. Dari sisi misalkan bagaimana Jakarta bisa membangun a better quality of living misalkan. Dan juga dari sisi inovasinya bagaimana Jakarta bisa menyediakan prasarana sehingga inovasi-inovasi dan bisnis itu selalu berkembang di kota Jakarta. Saya ke Pak Yayat, dalam waktu tempo 10 sampai 20 tahun Jakarta diharapkan bisa bersaing dengan New York. Nah, mungkinkah itu Pak Yayat? Enggak, saya ingin merespon dulu. Ini informasi dari Ibu Senoli ini menarik bagi fund manager terkait intelligent marketingnya ya. Jadi ini persoalan kapital yang memang harus diinvestasikan di kota-kota yang memang yang menarik adalah begini. Kalau dari sisi prospek investasi mungkin Jakarta menarik, tapi dari sisi livable-nya, ini juga sebuah tanda tanya. Jadi dari sisi indikator untuk mencapai investasi yang menarik tumbuh cepat berkembang, mungkin Jakarta bisa nomor satu, tetapi dari sisi tingkat kelayakan, apakah Jakarta memang kota yang livable bagi penghuninya itu juga menjadi sebuah persoalan. Ini persoalan yang dilematis. Kalau misalnya kita ingin melihat, sebetulnya inti pembangunan kota itu apa sih? Ekonominya, manusianya, atau fisiknya. Jakarta menarik dari sisi investasi, tapi kododoran dari sisi infrastruktur misalnya. Jadi kota itu kan nanti diperbandingkan. Saya tidak tahu misalnya indikator apa yang diperbandingkan dari sisi investasi. Mungkin di sini kan yang dilihat adalah dikaitkan dari sisi pelahu pasar. Tapi dari sisi misalnya kebijakan, regulasi, jangan-jangan Jakarta itu dari sisi perizinan mungkin paling repot misalnya kan. Nah, di situ juga kita akan lihat. Yang kedua misalnya indeks tentang korupsi. Ternyata memang Jakarta agak naik sedikit lah kan. Indonesia lah, bukan Jakarta. Indonesia. Tapi sebetulnya di Jakarta sendiri sedang diupayakan pembenahan-pembenahan dari sistem investasinya terkait dengan perizinan. Model e-katalog. Sekarang kan gubernur sama wakil gubernur meminta, ayo berubah, ayo berubah, ayo berubah. Pertanyaannya, apakah birokrasi Jakarta bisa clear and clean? Transparan. Ada kepastian waktu. Jangan-jangan Jakarta masih punya prinsip, kalau bisa diperselit, ngapain dipermudahan. Kan kita harus mentalitas birokrasi juga berubah. Jadi bagi mereka yang berinvestor, pasti akan melihat kota mana terkait dengan investasi, dikaitkan dengan perizinan yang tidak terlalu besar kosnya. Tapi kalau mengenai tadi permintaan 10 sampai 20 tahun, sebetulnya Jakarta mampu mengejar? Sebetulnya mampu. Satu, kita kan berharap ya, apakah nanti hasil pemilu ini, kan baru saja ada wacana-wacana, tiba-tiba nilai investasi naik Jakarta. Orang kan melihat siapa pemimpin Indonesia dan siapa pemimpin Jakarta. Kalau pemimpin Indonesia misalnya sudah mengatakan anti-korupsi. Pemimpin kota juga mengatakan anti-korupsi. Artinya ada prospek yang menarik bagi investasi, bahwa kemudahan, kelancaran akan muncul di kota ini. Yang kedua, bagaimana pembenahan sistem birokrasinya? Apakah mentalitas konvergen yang selama ini didikmati karena pola-pola yang selama ini terjadi, kulturnya berubah? Nah, jadi di sini menurut saya, instrumen yang paling menarik adalah hasil indeks ini, akapah merubah kebijakan-kebijakan yang ada. Aturannya dari informasi ini... Pak Payet sebetulnya setuju ya, kalau sebetulnya Jakarta itu punya potensi sebetulnya. Punya potensi, tapi menjadi pertanyaan adalah potensi ini, apakah akan dimanfaatkan atau tidak? Ini informasi pertama. Nanti apakah peraturan-peraturan dirubah atau tidak? Bisa melahirkan kultur baru tidak? Nah, kalau tidak, ya kita hanya senang saja dibuat indeks tinggi. Saya akan tanyakan ke Bu Siril, apakah dari Ed Kernis sendiri juga mencermati mengenai hal-hal yang disampaikan dari Payet? Namun di segmen berikutnya, pemirsa jurnasnya akan segera kembali.